TAMU ITU AKAN DATANG Ramadhan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir disini itu sudah sering ketemu Ramadhan Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadhan bertahun-tahun tersebut Itu bisa menjadi bumerang Ada sebuah kaedah yang dijelaskan oleh para ulama kita Kaedah ini luar biasa Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas Seringnya berinteraksi itu buat kita gak sensitif lagi Gak terharu lagi, biasa-biasa saja Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh Begitu mereka sampai Masjidil Haram dan melihat kaabah pertama kali itu biasa nangis Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah Ngelihat kaabah pertama kali, luar biasa itu Dan salting biasanya Dan bingung mau ngapain itu manasik di Jakarta udah gak berlaku lagi itu Saat kita kemana nih, kan kita udah bilangin pak Lupa, kita bisa paham lah Karena pertama kali ngeliat kaabah untuk pertama kali Dan kadang-kadang ada yang hari pertama gak mau pulang ke hotel Mau nginep gitu, ikhtikaf Kamu pulang Terus kerjanya apa? Ngeliatin kaabah aja Doa, zikir, sholat-sholat sunnah Itu hari pertama Hari kedua udah mau diajak pulang ke hotel Pak pulang pak, capek pak Nanti masuk angin, oh iya pulang Hari ketiga, hari keempat Itu mulai berimbang tuh Antara hotel dan masjid Hari ketujuh taufnya udah di zam-zam tower Kan gitu ya Udah lupa Pak ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur Tenang dulu, keponakan set Oleh-olehnya belum kebeli nih Begitu ya, sibuk nyari sana, sibuk sehari kini Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa Makanya kan kalau kita umroh tuh Lihat deh, penjaga toko Yang di sekitar ring satu masjid al-haram Itu kan memang ya Adhan kan pada tutup semua tuh Tapi mereka kalau sholat dimana? Masjid al-haram? Enggak, mayoritas enggak Di depan tokonya ada sholat Padahal masjid al-haram tuh depan mata mereka Kalau bahasa kita ngesot juga sampai Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat disana Mereka enggak mau Kenapa? Karena mereka melihat masjid al-haram tuh biasa Seringnya berinteraksi Itu bisa membunuh Sensitifitas Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan Karena merasa Sudah sering ketemu Ramadan Biasa Seperti fenomena tahunan aja Nah ini yang bahaya Dan yang lebih bahaya lagi Banyak diantara umat Islam itu Itu melihat Ramadan dari satu sisi aja Kan gitu Kalau kita dengar Ramadan tuh Yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan Kan gitu ya Bulan penuh rahmah Bulan penuh berkah Oh pokoknya enak-enak aja deh Tapi tahukah kita Bahwa Ramadan Jika tidak kita sikapi dengan benar Maka bisa jadi Menjadi Mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat Nabi kita s.a.w. bersabda dalam hadis Surat Imam Muslim Celaka seseorang Allahu Akbar Manusia Sebaik Nabi kita s.a.w. Semulia akhlak beliau s.a.w. Itu sampai mengatakan Celaka seseorang Itu kan jarang banget Jarang Beliau didulimi doa beliau Allah makfir liqaumi fa'innahum layaklamun Ya Allah maafkanlah kesalahan kaumku Bisa jadi mereka gak tau Itu ketika terluka Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini Celaka seseorang Hal ini kan menimbulkan Tanda-tanya besar di benak kita Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi Terpaksa memfonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut Itu seseorang Yang memasuki Ramadan Lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan Sampai Ramadan berpisah dengannya Dan dosanya belum diampuni oleh Allah s.w.t Celaka dia Celaka dia Celaka dia Kata Nabi s.a.w. Allahu Akbar Udah kelewatan ya orang Ramadan Bulan dimana kata Nabi kita s.a.w. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya Sebagai simbol Seluruh akses dan sarana Beribadah dimudahkan oleh Allah s.w.t Lalu anda gak sholat? Lalu anda gak puasa? Lalu anda gak terawih? Lalu anda gak baca Quran? Lalu anda gak tahajud? Anda gak infak sedekah? Kelewatan tuara Ramadhan Ramadhan Dimana pintu neraka ditutup rapat-rapat Sebagaimana hadis yang sahih Dan gembong-gembong syaitan Dibelenggu oleh Allah s.w.t Lalu anda bermaksiat? Lalu anda masih clubbing? Anda hangat pulang jam 2 malam? Itu kelewatan Celaka dia Celaka dia Kata Nabi s.a.w. Kita tidak manfaatkan tamu ini Habis kita pada hari kiamat Tamu itu akan hadir Tamu itu akan mengetuk setiap Pintu kehidupan kita Apa yang kita persiapkan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!